jadi waktu dipak jadi hi ketemu lagi di channel ku Maria kali ini seperti di thumbnailnya kalian udah liat ya kalau aku akan ngebahas skincare tahun 2021 jadi ini adalah skincare yang aku pakai di sepanjang tahun ini yang pastinya masih sekitar permasalahan kulitku ya kalau misalnya kalian udah ngikutin channel ku lama pastinya kalian tau ya jadi aku selalu pakai skincare tuh kayak yang untuk anti-aging udah gitu untuk menghilangkan bekas jerawat dan juga mengatasi jerawat karena setiap kali PMS aku selalu muncul jerawat gitu di dagu bener-bener yang kemerahan ada isinya kayak gitu lah ya sebenernya ini juga lagi ada nih di muka aku nanti aku akan kasih liat produk skincare apa aja sih yang menurut aku the best banget so kalau kena penasaran pastinya yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu karena like dari kalian akan sangat bermanfaat berfaedah melipih yang kalian kira dan pastinya aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like langsung aja yuk ke rekomendasi skincare yang pertama oke untuk skincare-nya akan aku urutkan aja dari pertama kali aku pakai ya jadi biar nanti nggak ada yang miss dan sebelum menggunakan serangkainya pastiin kalian bisa cuci muka terlebih dahulu atau misalnya kalau setelah menggunakan makeup bisa dihapus menggunakan micellar water barulah cuci muka pakai sabun dan yang pertama yang akan aku pakai itu adalah toner toner yang aku suka di tahun ini yang pertama ini adalah dari salah satu brand Korea yang udah lama banget aku pakai akhirnya habis karena memang aku punya size-nya nih yang 400ml dari Skin 1004 atau 1004 Madagaskar Sentella Toning Toner yang seperti ini bener-bener ini sudah sampai habis kayaknya sini masih bisa dipakai satu kali lagi aku suka banget karena yang pertama menurut aku dia ini tuh teksturnya bener-bener kayak air udah gitu nggak ada wangi aneh-aneh kayak wangian apapun itu nggak kecium jadi kayak kita pakai air biasa aja dan awalnya sih aku pakai kapas tapi semakin kesini aku lebih suka mengaplikasikan menggunakan tangan jadi ini untuk sisa-sisa terakhir aku akan kasih lihat ya mumpung juga ini muka aku lagi agak sedikit berjerawat di area sekitaran dagu merah-merah gitu ini aman banget dipakai pas kondisi kayak gitu karena memang untuk yang jenis ini tuh untuk kulit yang sensitif dan yang sering bermasalah gitu loh cuman memang kalau aku lagi breakout aku selalu menggunakan toner ini karena menurut aku paling gentle aja dan hasilnya kayak gini setelah menggunakan tonernya memang wajah kalau dipegang tuh kayak lebih lembab udah gitu yaudah kayak kita pakai air jadi nggak berat sama sekali cepet meresap dan waktu dipegang juga teksturnya jadi halus kalau dari segi harganya sih menurut aku ini memang agak sedikit mahal tapi worth to buy karena apa? dia tuh isinya banyak banget jadi ini aku pakai tuh mungkin ada nggak ya setahun? pokoknya sekitar beberapa bulan lama banget hampir setahun sepertinya aku pakainya dan baru habis jadi kayak yaudah kita nggak perlu beli toner-toner lagi tapi emang aku tuh nggak selalu memakai ini terus jadi biasanya sih ini aku pakai kalau kondisi wajah aku tuh lagi agak bermasalah kayak lagi ada jerawat atau kerasa apa yang nggak enak aja cuma sebenernya ini dalam kondisi yang biasa aja juga bisa dipakai oh iya untuk yang tadi aku udah pernah bahas lengkap ya untuk review produknya Skin 1004 jadi kalau misalnya kalian belum tonton bisa cek nanti linknya di atas sini atau akan aku taruh di kolom deskripsi bawah ya masuk ke toner yang kedua mungkin ini belum pernah aku sebut juga di video dan aku belum sempet review tapi ini aku bener-bener pakai sampai habis tinggal dikit banget yaitu yang Wet Lab Mookworth Plus Sika Shooting Toner jadi ini fungsinya sebenernya dia lebih ke skin shooting kayak untuk menenangkan kulit udah gitu calming and refreshing membuat seger juga dan yang terakhir hydrating untuk melembabkan wajah tapi memang disini kalau aku baca-baca dia ini bisa membantu menenangkan kulit yang lagi iritasi membersihkan kulit dari sisa kotoran dan minyak berlebih dan membantu mencerahkan kulit jadi selain dia itu bisa melembabkan bisa mencerahkan juga dan menghilangkan sisa-sisa kotoran yang ada di wajah jadi ini itu bisa kalian pakai menggunakan kapas kalau misalnya kalian lagi pengen eksfoliasi tapi kalau aku sendiri sih untuk menghidrasi biasanya aku langsung aplikasikan aja di tangan barulah ditemplokin ke muka yang aku suka dari ini teksturnya sama dengan yang pertama tadi kayak air udah gitu wanginya tuh kayak wangi-wangi seger gitu loh kalau aku bilang sih ini aku nggak tau sih kayak wangi-wangi green tea walaupun kalau aku lihat-lihat kandungannya sepertinya nggak ada green tea-nya ya tapi wanginya seger kayak gitu jadi waktu dipakai di wajah itu rasanya bener-bener lembab seger fresh kayak gitu udah gitu juga langsung kayak agak sedikit ada adem gitu rasanya di muka apalagi kalau misalnya kalian masukin kulkas ini akan perfect banget waktu dipakai di wajah itu nyaman dari white lab ini bisa dipakai pas dalam kondisi yang lagi berjerawat jadi kayak malah lebih menenangkan jerawatnya gitu loh nggak akan berasa perih ataupun celekit-celekit oh iya untuk detail harganya mungkin langsung akan aku tampilin di layar aja atau kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi seperti biasa aku udah langsung akan cantumkan disitu dan pastinya aku selalu beli di official store ya so pastinya aman dan ini adalah toner yang ketiga yang aku suka yaitu dari something supple power plus onsen essence toner yang seperti ini jadi ini memang dulu aku pakai karena penasaran banget banyak yang bilang bagus ternyata menurut aku sih memang bagus karena dia ini alkohol free yang pertama dan bisa cocok untuk acne prone dan sensitive skin memang sih kalau dalam kondisi yang lagi berjerawat tapi jerawatnya udah nggak meradang ini aman menurut aku cuman di aku kalau misalnya lagi bener-bener kemerahan meradang kayak gitu agak perisih kalau misalnya pakai ini cuman aku nggak tau ya mungkin bisa beda-beda di tiap orang jadi untuk toner yang something ini biasanya aku pakai kalau aku lagi butuh hidrasi yang lebih aja di muka karena kan memang ini kandungannya hyaluronic ya yang pastinya bagus untuk melembabkan dan juga menghaluskan terus memang rasanya di wajah aku dia juga kayak berasa lembab gitu jadi menurut aku sih ini akan cocok juga buat kalian yang punya tipe jenis muka yang kering karena memang disini tuh dia pH balance nanti akan menyeimbangkan pH apalagi kan biasanya jenis tipe yang kering kalau misalnya habis cuci muka tuh kayak berasa kering banget gitu mukanya kalian bisa langsung aplikasikan ini aja dan sekarang aku akan masuk toner yang sifatnya exfoliasi yaitu dari something juga masih glow maker ini yang aku coba AHBHA PHA Daily Clarifying Treatment Toner jadi memang di tahun ini hanya ini yang aku coba untuk exfoliating toner dan sesuai dengan fungsinya disini dia menyebutkan bisa memperhalus tekstur kulit terus menghilangkan komedo juga di sekitaran hidung so aku pakainya ini sesuai dengan petunjuknya ya biasanya kan kalau untuk yang exfoliating toner kita gak boleh pakai tiap hari jadi sekitar seminggu dua kali atau misalnya wajah kita bener-bener kelihatan kayak kotor banget kayak pengen exfoliasi lebih gitu di muka itu barulah aku menggunakan tonernya ini dan emang beneran bagus di aku sih kayak geradakan komedo biasanya kan ada ya kalau misalnya kita keseringan menggunakan makeup sampai seharian gitu nanti ada muncul komedo dikit-dikit gitu di sekitaran hidung jadi buat aku tuh ngebantu banget untuk menghilangkan komedo udah gitu membersihkan pori-pori di sekitaran hidungku dan setelah pakai ini tuh memang muka tuh berasa lebih ringan udah gitu kayak lebih cerahan juga karena kan biasanya kalau misalnya terlalu banyak makeup yang masih tersisa di muka itu kayak muka akan sedikit kusam gitu gak sih yaps itulah fungsi dari glow maker ini jadi lebih kayak mencerahkan kulit meratakan warna kulit juga kalau untuk kalian yang punya tipe normal to dry mungkin setelah menggunakan glow maker-nya ini bisa dihidrasi lagi menggunakan yang supple power karena di petunjuknya sebenernya seperti itu cuman kalau aku sendiri di tipe muka normal to oily sih aku merasa ini gak membuat kering sama sekali sih so kalau misalnya aku merasa muka aku gak terlalu kering sih aku akan langsung lanjut aja ke step skincare yang lainnya oke setelah menggunakan toner biasanya aku akan pakai essence setelahnya dan gak terlalu banyak juga essence yang aku coba di tahun lalu yang pertama pastinya aku udah pernah review dan masih setia aku pakai ya itu dari L'Oreal Revitalif yang Crystal Micro Essence ini udah botol ketiga kalau gak salah karena memang aku suka banget hasilnya di muka aku kalau misalnya kulit muka aku lagi gak terlalu bermasalah pengen mencerahkan aja aku biasanya menggunakan essence-nya ini dia teksturnya bener-bener kayak air pokoknya aku lebih suka ya tekstur yang seperti air kayak gini cuman bedanya disini memang agak sedikit ada wanginya jadi kayak wanginya tuh apa ya wangi-wangi lembut bunga aja sih jadi gak terlalu yang mengganggu kalau buat aku so gak masalah sih waktu dia aplikasikan di wajah karena memang teksturnya dia ringan dia juga cepet banget ngeresepnya dan hasilnya di muka aku yang aku bener-bener suka itu kayak natural glow yang dari dalam gitu loh jadi gak kelihatan yang berminyak sama sekali muka kalau dipegang tuh lembab tetep kelihatan matte tapi ada glowingnya dan untuk pemakaian rutinnya aku juga pernah review ini ya dipakai full kayak 1 bulan apa 2 bulan aku lupa disitu kelihatan banget hasilnya di muka aku kayak lebih cerahan udah gitu glowing so buat kalian yang mungkin pengen muka kelihatan glowing sebenernya kristal cerah kalian wajib banget cobain si kristal micro essence-nya dari L'Oreal ini terus yang untuk anti-edging aku juga ada ini sebenernya bisa dibilang aku gak tau ini essence atau bukan ya emm... semacam essence atau toner sih ini namanya adalah L'Oreal Revitalive Luster X3 New Skin Anti-Edging Power Water jadi ini aku juga udah pernah review dan aku mention juga mungkin di best skincare tahun lalu karena memang ini masih aku pakai sampe sekarang dan sepertinya ini udah package kedua yang aku beli sesuka itu ya teksturnya sih memang agak sedikit berbeda dia tuh cair tapi agak sedikit kayak apa ya lengket-lengket bukan lengket sih apa licin-licin ya teksturnya jadi pas diaplikasikan di wajah dia akan lebih lama ngeresepnya tapi wanginya enak banget aku suka sih wanginya enak banget wanginya lembut udah gitu pas dipakai tuh akan nyaman banget di muka dan hasilnya bener-bener karena ini seri Revitalive dia tuh super melembabkan udah gitu mengenyalkan kulit kalau misalnya aku lagi pengen glowing dan juga lembab aku kombinasikan sih biasanya pakai Power Water dulu barulah yang Crystal Micro Essence karena ini perpaduan kombo yang kekep banget nanti hasilnya di wajah terus ini yang paling baru aku coba dan aku langsung suka ini adalah dari MS Glow Deep Treatment Essence nih dari pertama kali aku coba aku pakai terus sampe sekarang tinggal segini ya yang menarik disini dia tuh beneran kayak ada daun-daun centella asiatica nya gitu gak sih karena memang kandungan centella asianya cukup tinggi disini kalau gak salah sih 80% dan ya beneran hasilnya di muka aku itu bagus banget teksturnya sendiri aku akan kasih lihat ke kalian dia ini gak terlalu yang secair itu agak mirip-mirip yang tadi Power Water nya L'Oreal ini ya jadi cair tapi agak sedikit licin-licin pas diaplikasikan di wajah ini dia gak ada bau-bau aneh-aneh juga kayak kita pakai air biasa aja tapi sedikit lebih kental dia memang agak apa ya dia awal tuh licin-licin gitu tapi karena memang teksturnya semi air dia juga cepat meresap dan hasilnya yang paling aku suka ini cocok banget buat kalian yang cari essence dimana dia tuh bisa melembabkan udah gitu sekaligus membuat muka kalian glowing terus yang menarik dari MS Glow DTE ini yang membedakan dengan essence yang lainnya dia selain bisa melembabkan membuat wajah glowing masih ditambah mengatasi jerawat yang ada di wajah jadi kalau misalnya kondisi muka kalian tuh lagi iritasi lagi berjerawat masih bisa menggunakan di treatment essence-nya ini karena memang disini kan ada tadi centella asiatica, hyaluronic acid, kaktus ekstrak dan juga ceramid yang memang bagus ya untuk selain bisa melembabkan dia juga bisa menenangkan kalau misalnya kulit wajah kalian lagi iritasi aku udah review lengkap ya untuk MS Glow DTE ini kalau misalnya kalian belum tonton bisa cek nanti linknya akan aku taruh di kolom deskripsi bawah dan aku udah pakai mungkin sekitar 2 bulan lebih dia belum habis karena pakainya memang cuma dikit aja itu udah cukup buat wajah sampai ke leher aku yakin nih pasti udah banyak mungkin yang cobain produknya MS Glow ini bisa sharing dong dengan komen-komen di atas selanjutnya setelah menggunakan toner essence masuk ke serum dan ini adalah yang paling banyak yang aku coba di tahun 2021 karena memang serum ini kan biasanya kerjanya kayak lebih kenceng lebih masuk ke lapisan terdalam kulit jadi memang yang paling efeknya tuh banyak so aku penasaran cobain dan disini yang terbaik menurut aku untuk dalam kondisi wajah aku yang mungkin lagi iritasi atau berjerawat ya yang pertama pastinya masih serangkaian produknya Skin 1004 lagi ini yang Madagascar Centella Ampoule dan disini lagi-lagi udah mau habis nih kalau kalian bisa lihat tinggal segini aja ini juga aku udah pesen untuk repeat order lagi karena memang bagus banget menurut aku untuk ukuran serum ya ini teksturnya ringan banget jadi kayak air juga hampir mirip dengan tonernya tadi sih dari segi teksturnya cuma rasanya di wajah beda waktu diaplikasikan sedikit itu udah kerasa kayak ada kelembaban gitu di muka jadi kalau misalnya yang toner tadi kan lebih gentle kayak air ini tuh kayak ada kandungan pelembab ekstranya gitu so langsung kayak berasa lembab aja mukanya dan sama dengan yang toner dia juga bisa dipakai dalam kondisi muka yang lagi ada jerawat meradang kayak gini waktu diaplikasikan juga gak akan ada rasa kayak perih atau celekit-celekit seperti apa gak sama sekali karena lagi-lagi dia ini gak berbau sama sekali gak ada bau-bau apapun so menurut aku ini juga aman buat kalian yang tipe kulitnya acne prone dan juga sensitive skin perpaduan toner dan serum ini tuh udah combo banget kalau misalnya nih aku lagi males pake apa-apa kondisi wajah lagi agak breakout pasti aku cuma pake dua ini ya terus untuk yang kedua serum yang menurut aku juga bagus ini masih dari brand Korea lagi namanya Axis Y yang arti Choke Intensive Skin Barrier Ampoule jadi disini ini juga bisa dipakai dalam kondisi muka kalian lagi iritasi ataupun berjerawat ya tapi ini sebenernya lebih ke memperkuat skin barrier jadi bisa juga dipakai waktu saat breakout atau untuk mencegah biar tidak breakout ya karena skin barrier-nya kan diperkuat lagi dari segi teksturnya aku gak tau masih bisa aku kasih lihat enggak karena ini tuh udah habis juga aku belum beli lagi sih kalau yang ini nih jadi ini bener-bener habis dan teksturnya sih seinget aku ini mirip-mirip yang ampulnya skin 1004 tadi jadi kayak cair juga pas diratakan di muka ngeresapnya cepet udah gitu yang aku rasakan memang setelah meng-aplikasikan ini tuh kayak misalnya aku banyak aktivitas di luar ruangan kena panas matahari atau kena polusi itu muka tuh gak gampang jerawatan gitu loh biasanya kan kadang kalau aku tes ketahanan sampai seharian kena debu dan lain-lain itu kadang adalah muncul 1-2 jerawat tapi kalau udah pakai ini itu kayak lama aku gak jerawatan so aku sangat merekomendasikan ke kalian kalau misalnya lagi cari serum untuk memerkuat skin barrier dari Axis Y ini the best sih oke untuk serum selanjutnya ini adalah dari salah satu brand lokal yang masih terjangkau juga tapi menurut aku bagus aku udah habis 1 botol dan ini aku masuk ke botol yang kedua yaitu dari Scarlet yang Acne Serum seperti ini warnanya ungu ini the best banget kalau misalnya kalian lagi kayak ada jerawat PMS yang seperti itu meradang ada isinya kayak gitu dia bagus untuk cepat mengeringkan jerawatnya jadi ini juga lagi aku pakai di kondisi wajah aku yang sekarang aku gak tau videonya bakal tayang sebelum atau sesudah ini nanti aku akan kupas suntas lagi bersama serangkaian krimnya dan juga sangun cuci mukanya ya yang pasti kalau untuk serumnya ini sendiri aku udah habis 1 botol dan aku beli lagi kalau menurut aku harganya terjangkau udah gitu teksturnya aku juga suka dia ini kayak gak terlalu kental mesih ya tekstur yang cair dan cepat meresap udah gitu wanginya nyaris gak ada wanginya apa-apa sih kalau aku ciumin kayak gini menurut aku sih gak ada wanginya kalaupun ada mungkin dikit ya di penciuman aku sih gak terlalu kerasa ada wangian dan yang pasti efeknya di wajah aku kalau misalnya lagi berjerawat itu kayak cepat kering gitu loh menggunakan si Acne Serumnya Scarlet ini ini pasti akan cocok banget buat kalian yang mungkin cari harga yang terjangkau dari produk lokal aku rekomen yang Scarlet ini dan mungkin akan lebih bagus juga kalau kalian pake serangkaian karena semuanya tuh harganya cuma Rp75.000 aja mungkin banyak dari kalian yang udah nyobain produknya Scarlet juga bisa dong kalian sharing dengan komen-komen di bawah dan ini satu serum lagi dari brand lokal yang masih cukup baru tapi sekarang mungkin udah gak baru-baru banget ya waktu itu masih cukup baru yaitu dari Skinista kalau misalnya kalian ingat aku udah pernah review skincare-nya ini dengan minuman kolagenya yaps aku suka banget perpaduan keduanya karena memang efek kolagenya kan bagus ya untuk melembabkan dan menyehatkan kulit sedangkan untuk yang Acne Serum ini bisa dipakai kalau kita lagi berjerawat bahkan ini punya aku udah sampai setengah ya dulu aku pake full pas aku coba produknya tuh kebetulan pas aku lagi berjerawat dan ternyata efeknya hampir mirip dengan yang Scarlet tadi dia bisa cepat mengeringkan jerawatnya udah gitu mungkin karena bantuan minuman kolagen juga muka tuh keliatan lebih yang sehat dan kenyal itu tadi beberapa serum untuk dalam kondisi muka aku yang lagi iritasi dan berjerawat so mungkin kalian bisa pilih salah satu aja ya kalau buat aku sih biasanya aku pakainya selang-seling aja karena semuanya bagus jadi aku suka dan biasanya gak aku leger jadi kalau misalnya aku lagi pake serum ini aku pake ini aja fokus biar kayak masalah jerawatnya tuh hilang kecuali yang skin barrier ini karena menurut aku ini bisa dilayer dengan serum-serum yang lain lebih memperkuat skin barrier kita juga jadi ketika kita pake serum yang untuk jerawat itu juga kayak lebih cepet aja penyembuhannya sih menurut aku tapi lagi-lagi karena memang aku sebenernya bukan pakar skincare kalau misalnya kalian mau cobain seluruh produk yang aku rekomendasikan kali ini ada baiknya kalian bisa langsung berkonsultasi aja ke admin dari brandnya ya biar lebih jelas aja nanti kayak gimana sih skincare yang paling cocok di tipe kulit kalian dan sekarang aku akan masuk ke masalah bekas-bekas jerawat noda-noda yang ada di wajah dan untuk mencerahkan wajah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati